Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahas ya bersama Reliance Sekuritas. Dan pemirsa untuk membahas bagaimana pergerakan IISG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Lanjar Navi, analis Reliance Sekuritas. Mas Lanjar, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Mas Lanjar, ini kita lihat IISG hari ini ya, pagi tadi menguat dan hingga tutup tadi juga berada di zona hijau. Anda melihat apa yang cukup mempengaruhi penutupan IISG kita hari ini yang masih berada di zona hijau? Oke, yang pertama mungkin memang antusias dari investor ya, yang dimana kita tahu ekspektasinya memang suku bunga akan ditahan di kisah 5 persen. Dan ini sudah ada ekspektasi investor seperti itu, dan tata Bank Indonesia pun mempertahankan sikap kebijakan yang lebih mengakomodatif untuk mendukung pertumbuhan kredit juga ya. Dan dimana kalau kita tahu, di tahun lalu Bank Indonesia telah menurunkan setidaknya 100 basis point ya, di suku bunga, dan pelonggaran beberapa dari aturan makrofundamensial untuk memicu pinjaman ya dimana. Dan kalau kita lihat dari Bank Indonesia yang tadi setelah menggelar apat Gubernur Bank Indonesia, dimana dia optimis untuk di tahun ini ya, pertumbuhan pinjaman itu akan mencapai di kisaran 10 hingga 12 persen. Oke. Yang tadinya kita tahu di tahun 2019 hanya finish di 6 persenan ya. 6,08 persen. Dan ini juga salah satu menjadi hal yang tenang untuk investor ya, sehingga mampu yang sebelum-sebelumnya kita merah-merah terus, dan sekarang sudah mulai menghijau dan flat cukup kuat lah ya, sekitar 0,1 persen. Dan ini signal positif ya dari pergerakan indeks sendiri. Dan untuk keputusan Bank Sentral ya, Bank Indonesia juga untuk pemerintahan suku bunga itu juga merupakan langkah yang cukup tepat ya, dimana rupiah pun sedang menguat-menguatnya gitu kan, jadi belum ada alasan untuk menurunkan suku bunga. Karena kalau kita dengarkan konfensi PSI tadi semuanya hasilnya positif ya, di mana seperti itu ya. Iya, dari pandangan makroekonomi memang dari segi fundamental sendiri Indonesia masih cendung positif gitu. Dan memang belum ada alasan untuk menurunkan suku bunga lagi. Terlepas dari The Fed yang juga kan masih, apa namanya, consider ya untuk mengambil langkah yang lebih agresif ke depannya. Dan untuk dari segi inflasi pun ya, inflasi pun masih cukup terkendali lah ya, masih sekitar 2 persen meskipun masih di bawah 2 persen, dan Bank Indonesia pun menurunkan target inflasi di tahun ini ya, sekitar 2 sampai 4 persen, kan yang tadinya 2,5 persen dan 4,5 persen. Itu menjadi alasan kenapa suku bunga Indonesia itu tidak kembali diturunkan dan cendung ditahan ya, menunggu beberapa signal-signal terdilanjut. Oke, oke. Masih-masih berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia hari ini. Kali ini kan BI rate ditahan kembali begitu ya. Nah, dampaknya untuk emiten di sektor perbankan seperti apa? Bagaimana hari ini perkembangan sahamnya? Oke, kalau di perbankan memang mix ya, dimana kita lihat dari sisi yang menekan justru Bank BMRI hari ini, dan yang menguat justru BBRI. Dan kalau saya lihat sih, lebih ke investor menunggu, menunggu apa namanya laporan keuangan. Kau kan laporan keuangan akan rilis untuk yang kuartal keempat tahun 2019 kan ya, dan yang biasa-biasanya memang perbankan lebih dulu yang keluar. Dan ini menunggu, dan kemarin merespon juga keluar laporan keuangan BBNI ya, yang juga masih positif. Dan estimasinya juga dari segi BMRI maupun BMRI memang masih positif. Namun saya hari ini agak lihat BMRI kenapa nih? Malah jadi penekan ISG. Dan jendung dijual cukup banyak oleh investor asing gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat ini ya, berarti hari ini ISG cukup, atau sentimen yang cukup mempengaruhi pergerakan ISG adalah sentimen domestik ya. Karena kalau kita lihat dari regional maupun di global, salah satu sentimen-sentimennya ini antara lain adalah virus corona, cukup mempengaruhi pergerakan regional yang memerah, dan juga beberapa saham Eropa juga turut memerah. Anda melihat bahwa nampaknya sentimen global belum terlalu berpengaruh di ISG hari ini? Ya, kalau saya lihat memang pengaruh global untuk saat ini ke ISG sendiri itu agak sedikit kurang ya. Kita tahu kemarin pun regional global itu hijau semua. Kita merah. Dan sekarang regional merah semua, lebih dari 1 persen kan. Dan kita masih bertahan di zona hijau. Kalau saya lihat di sini adanya sentimen dari dalam negeri, mengenai satu yang pertama adalah kepercayaan investor terhadap pasar modern Indonesia, yang agak sedikit kurang ya, akibat dari beberapa kasus-kasus yang kita tahu, banyak diperbincangkan dan Presiden Jokowi pun di awal perdagangan tahun ini ada notif untuk saham-saham yang kategori gorengan gitu kan. Jadi memang tingkat kepercayaan investor agak sedikit melempem ya di awal tahun. Ini membuat pergerakan dari ISG pun cukup stagnan. Dan saya lihat dari value transaksi pun itu kita tidak susah untuk mencapai 7 triliun per hari ya. Padahal kalau tahun lalu itu bisa sampai 10 triliun per hari gitu. Dan hari ini pun saya lihat cuma sampai 6 triliun sehari, kalau nggak salah ya. Dan ini yang saya lihat dari domestik sendiri. Terlepas dari itu investor-investor asing pun melirik adanya manfaat atau kesempatan yang baik bukan di ekuitas namun berada di surat hutang. Yang kita tahu di awal minggu ini ada lelang surat hutang yang dibuka itu lebih dari 100 triliun ya. Dan hanya dimenangkan cuma 20 triliun. Dalam artian banyak investor-investor yang belum dapat surat hutang Indonesia kan. Kenapa investor memburu surat hutang Indonesia? Karena dari yield obligasinya sendiri Indonesia masih cukup melarik dari negara-negara lain. Kita yieldnya masih di atas 6%. Dan CDS pun kita turun terus ya. Dan kalau saya lihat itu CDS untuk yang 10 tahunan itu di bawah 80 itu signal positif untuk bagusnya di obligasi. Ini yang membuat kenapa market kita tidak begitu follower ke regional, bukan global. Lebih cenderung defensif untuk KSG dan lebih banyak masuk ke surat hutang. Oke baik. Nah kalau kita bicara soal bagaimana sektor-sektor yang menguat, kemudian juga apa saja rekomendasi saham yang bisa menjadi catatan para investor esok. Apa saja yang Anda bisa rekomendasikan? Oke. Saya mengutip untuk saham BRPT ya. Yang hari ini cukup ataktif juga ya. Kalau nggak salah 2 persenan ya untuk BRPT. Di mana BRPT ini adalah induk dari TPIA. Yang TPIA kita tahu sendiri di awal tahun mendapatkan tax holiday dari Jokowi untuk membangun komplek pabrik ya di petrokimia. Dan di target kan produksinya akan mencapai 2 kali lipat dari produksinya sebelumnya. Karena rencana pemerintah itu untuk men-stop impor ya, petrosilium ya atau gas ya itu mengempor di 2 tahun ke depan ya. Sehingga kita mengejut produksi dalam negeri ya. Dan untuk dari estimasi revenue sendiri BRPT itu cukup menarik juga ya. Meskipun kalau kita lihat gas dikit turun, namun kalau pabrik ini 2 kali lipat produksi itu pasti akan mengejut. Dan ini yang diburu sama investor, informasinya sehingga BRPT hari ini menguat. Dari sisi sektor basic industry tentu. Oke. Baik. Terima kasih Mas Lanjar untuk bergabung bersama kami dalam Closing Market.